Majelis Hakim rasmi menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Olivia Natania terkait kasus JPNS Bodong. Sidang putusan yang dikelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan itu berlangsung dramatis. Bagaimana tidak, dalam persidangan itu ada sejumlah korban yang hadir, salah satunya Agustin Suartini. Sesaat setelah vonis dibacakan, Agustin Suartini terlihat geram dan pingsan. Ia merasa kecewa dan berharap vonisnya lebih tinggi dari jaksa penuntut umum. Satu hal lagi yang membuat Agustin kecewa, yaitu soal pengembalian uang. Ia menilai pengembalian uang yang telah dilakukan bukan untuk 225 korban, melainkan ke pihak lain. Sebelumnya Olivia Natania alias Putri Kandung Nia Daniyati terjerat kasus JPNS Bodong dan melanggar pasal 378 Junto pasal 65 KUHP tentang penipuan. Terima kasih telah menonton!